oke bahannya sudah mulai digarap ya Om jadi disini diproses vulkanisasi ya kalau bahasa profesionalnya tuh jadi ini lagi pengepresan ini lagi dipanasi ini dipanasi hanya di bagian luarnya saja yang ditutup menggunakan karir kompon nah ini kan belobang tuh ya kalau nanti ini sudah selesai itu hasilnya sudah benar-benar menyatu gitu ini waktunya saya setting 40 menit di sini jadi setelah 40 menit dia alatnya mati ini saya juga nunggu sekitar 20 menit baru dibongkar alatnya nah jadi disini juga Om kita menyediakan bahan-bahan second ya ini bahan second copotan nah terkadang tuh kan ada yang datang ke bengkel banyak sobek atau banyak bocor bekas sambilan tubeless ternyata kita disini pasti cek kondisi bannya itu udah enggak layak dipakai lagi bukan karena enggak bisa ditambah titop tapi kondisi bannya nah disini juga bisa kalau misalnya terpaksa enggak bisa diperbaiki ban yang om bawa disini menyediakan bahan second menjadi pilihan yang tepat ya menjadi solusi gitu jadi mungkin mau beli ban baru agak mahal kebenaran disini ada ben second ben second disini kebenaran lagi ready stock tuh ukuran 14 sampai ring 18 nah ini kondisinya masih tebel ya ban copotan bukan suntikan gitu bukan ukiran ini masih kondisinya ori ya kalau masalah minus pasti ada minusnya ya minusnya namanya banyak banget second itu ya ada bekas tambelan udah pasti ada bekas tambelannya tapi disini tuh plusnya bekas tambelannya tuh udah di tambel tip-top udah diganti tambelan tubelessnya itu menggunakan tambel tip-top oke tinggal nunggu selesai prosesnya ya Nah jadi ini dua kali nge-press disini nanti tahap selanjutnya itu disini biar ketutup semua karena alat presnya itu diameternya nggak bisa langsung ngejangkau sepanjang 14 cm kerusakan di bagian dindingnya ban ini ya oke video nanti dilanjutkan di session berikutnya oke